Halo teman-teman, bersama gue Cindy Sebastian di Geramu Hari ini gue bakal bikin video tentang keseruan acara USS Yardshell USS Yardshell ini apa sih? Dan gue beli apa sih disana? Jadi gue disana ngebeli sesuatu barang dari brand lokal Yang pernah kolaborasi sama Thanks Insomnia Dan dia bikin iklan, bahkan bikin iklan billboard yang gede banget di pinggir jalan Dan hampir semua orang tau, itu brand lokal Pasti kalian udah tau lah itu brand apa Dan keseruan apa sih yang ada di USS Yardshell Bakal gue jelasin disini, nanti gue bakal sekalian nge-review barang-barang yang gue beli Oke, langsung aja kita mulai dari video keseruan di USS Yardshell USS Yardshell itu kayak semacam event yang penuh banget kayak acara Urban Sneaker Society ketiga atau keberapa level berapa segala macem Itu hampir mirip, hampir sama Tapi disini bedanya, yaitu ada boot thriftingnya Jadi ada semacam pembauran event lah Kayak pembaruan lah ya Pembauran event Jadi kayak masukin brand-brand Nggak brand sih jatuhnya Kayak kultur thrifting atau second brand Di dalam acara itu Dan menurut gue sih ini cukup menarik ya Karena berbeda banget sama event-event yang udah pernah ada di USS sebelumnya Dan disini juga banyak banget brand-brand lokal yang bikin harga tuh gila-gila banget Bahkan brand yang gue beli tuh juga harganya termasuk wow Still parah dan gokil sih Jadi di acara ini tuh banyak banget brand lokal yang bikin discount Bahkan up 70% Jadi bener-bener gila kan Bahkan brand-brand yang hypebeast lah Setelah katanya kayak macem Supreme, Babe Terus Palace Atau Stussy Atau Treasure Segala macem itu Discount di atas 50% Jadi bener-bener gila banget Dan ada level-level seru banget Yang ada di acara ini Mulai dari level Sepatu Travis Scott yang paling baru Dengan harga retail Yang bahkan market sell-nya tuh tinggi banget Nggak sih kalau kalian tahu Nah Mungkin itu yang bisa gue jelasin di acara Iya acara itu apa Dan acara itu dimulai dari tanggal 24 ini Dan tanggal 25 Dan ini video bakal ngapain tanggal 25 Jadi kemungkinan acara itu udah mulai Jadi nggak tahu kenapa acara itu semua sebentar banget sih Setahu gue Ya setahu gue sih tebal 24 sampai tanggal 25 Nggak tahu deh Bisa kalian cross-check atau salah Segala macem Terus Kita langsung ngebahas Brand yang gue beli nih Brand apa sih nih Ya nggak sih brand lokal apa sih Jadi Langsung aja nih kita mulai ambil barangnya Oke Barang yang gue beli yaitu Disini udah kalian becah Street Catalog Street Catalog Jadi kalau kalian tahu Street Catalog ini Itu dia Sebenernya Sebenernya itu dia Awalnya itu cuma Toko Yang ngejualin Yang ngejualin Barang-barang Yang hype-hype gitu Kayak Stussy Bahkan dia juga jual Supreme Atau Treasure Dan banyak deh Brand-brand yang pernah dijual di Street Catalog Dan makin lama-makin lama Yang gue lihat sih Yang setau gue juga nih Setau gue juga Dia mulai Ngebikin brand sendiri Dengan nama Street Catalog itu juga Dan Ngebuat Desain-desain yang sangat keren Jadi Langsung aja Kita Buka barangnya nih Yang pertama Gue beli yaitu Hoodie Atau pullover Dan ini Gue beli Ini Sumpah Hebat banget Gue bisa beli Barang ini Dengan harga Rp350.000 Ini Buy one Get one Di acara USS Carcel Sedangkan Kalau kita bisa beli Di online shopnya dia Yaitu Tiga setengah baru Coba dapet hoodie-nya aja Bahkan Kalau gue salah ya Mungkin harganya Tiga setengah Kalau gak di acara itu Kalau gue gak salah ya Terus Apa sih Get one-nya Nah get one-nya nih Bakal gue tulisin dulu aja Jadi kita Bakal review dulu Jacket ini Untuk hoodie-nya sendiri Untuk hoodie-nya sendiri Ini bahannya Bener-bener Keren banget sih Maksudnya Ini barang Itu bahannya Hampir mirip banget Sama Barang gue Yaitu hoodie gue Hoodie gue Yang Stuff Atau yang Purpose Yang punya Justin Bieber Yang Kolaborasi sama H&M Ini bahannya Mirip banget Bahan luarnya Dan bahan dalamnya Bahan dalamnya juga sama Jadi bahan dalamnya Ini halus banget Jadi Kalau kita pakai Itu gak bener-bener Gerah gitu Meskipun gerah ya Tapi gak begitu gerah Karena bahan yang dalamnya Adem Dan halus banget Lembut Karena dia kayak Gimana ya Bulu-bulu halus gitu loh Disini ada tulisan Ada tag-nya Yaitu Strip Catalog Skateboard Theme Mulai dari tahun 2015 Ternyata ini brand Lama banget ya Sudah hampir Empat tahun Empat tahun Dan di depannya Di depannya ini Di depannya ini ada logo Medio Mediokriffing Atau apa ya Ternyata Terusannya Mediokriff Pokoknya gitulah Terusannya Maafin banget Kalau gue salah Mediokriffing SC SC ini Street Catalog Dan di bagian belakang Kan serap gambar Yang keren banget sih Di bagian belakangnya itu ada gambar bunga mawar Eh Gambar bunga Dan ada capung-capungnya dan tulisan Street Catalog Dan ada tulisan lagi Medio Jadi bagian belakangnya seperti ini Oke Dan untuk sizing-nya Gue ambil ukuran L Dan ini dia Oversize Nggak oversize parah sih Tapi oversize Jadi ukuran L-nya udah secara kayak XL Jadi gue biasa beli hoodie itu Kalau brand lokal Selalu XL ya Tapi ini gue kake L Dan itu masih gede Dan untuk Tag ukurannya itu ada di bawah sini Ada di bawah sini nih Mulai Jadi tagnya cuma SC-SC-SC Terus large Terus belakangnya baru Waist Wash inside out Jadi wash inside out bisa Ini cuci duarnya aja Atau cuci dalamnya aja Kalau dalam mesin Ke dalam Mesin cuci ya Terus banyak lah Pokoknya keterangan Terus ini 100% Cotton Jadi bener-bener 100% Nggak ada kayak polyester Sial macam Jadi untuk hoodie-nya tuh Seperti itu aja ya Nanti di akhir video Gue bakal kasih unjuk juga Outfit-nya kayak gimana Kayaknya nih hoodie-nya Seperti itu Dan Bahannya Bagus banget Dan ini gue gak ngesel Dan ini gue harga dapet Tiga setengah Dan get one Oke get one Buy one get one Tapi get one-nya tuh adalah Kita buka langsung Untuk yang get one-nya Gue dapet Yaitu Sebuah Teaser Teaser Kaos Kaos Dari Freak out Oke Freak out Setau gue Freak out Ini nih Kayak Sebuah channel juga sih Yang ngebahas Tentang culture fashion Atau Culture street Atau segala macem ya Setau gue ya Kalau gue salah sih Maaf ya Freak out Disini Terus ada tag-nya Ada tag-nya yaitu www.freakout.id Logonya seperti ini Aude-aude F Dan ada gambar petirnya Di bagian depan Ini cuma tulisan Freak out Dengan Dihiasin gambar-gambar bunga nih Jadi gue gak berukuran L Dan tekan-tekannya tinggal gede Gede banget Setara XL bagi gue Oke Setara XL bagi gue XL ya Dan di bagian depannya Cuma polosin aja Ada gambar Freak out Terus Di bagian belakangnya Ini keren parah Keren abis Di bagian belakangnya Itu ada Gambar Dengan tulisan Brain puzzle Jadi ada gambar Cewek yang nanti ngaca Terus kayak Gambar Gambar cewek Pantulan ceweknya Di kaca Itu kayak Manjang gitu loh Kalian pernah lagi Kayak ngaca di kaca Terus Di belakang itu ada kaca lagi Jadi kayak Mantul terus gitu loh Jadi kayak Mungkin istilahnya seperti itu Makanya tulisannya Brain puzzle Jadi di belakangnya gitu tuh Gambar Cewek kecil Kayak ngaca Terus sampingnya juga ada lagi Cewek lagi Ngaca terus Ada lagi gitu loh Jadi nyambung terus Dan ini bahannya Tebel Bahannya hampir sama Kayak bahan yang gue pake sekarang nih Dari Kameng Ski Ya Yang pecelele nih Hampir sama Dan untuk Printannya Menurut gue Ini agak kurang ya Karena Bisa cracking Kalo kita tarik Ketara banget kalo ditarik Cracking banget Bisa cracking Kalo kalian gak percaya nih ya Kalo ditarik tuh bisa cracking Nanti bisa gue zoom Itu agak cracking Dan di bagian belakangnya Coba ya Mungkin hampir sama ya Bisa cracking juga Kalo Kalo setrikanya Bener-bener setrik langsung ke gambarnya Jadi Disaranin banget Kalo punya baju ini Atau yang Bahan printingan bajunya Seperti ini Susah mungkin Kalo di setrika Dibalik lah bajunya Jadi seperti itu aja Ini gue ambil lalu ukuran L Dan ini hampir Besar Jadi Gue dapet Gratisan ini Kaos Kaos ya Sebenernya Sebenernya nih ya Buceran sedikit Ini kalo gue Ditawarin tadinya nih Tadinya Kalo kalian Kalo kalian beli di Serikatolog ini Kalo kalian spend Sekitar 4,5 Itu Buy 1, get 1 Itu sama kayak Apa yang Kalian beli barang pertamanya Jadi misalnya kalian beli Hoodie Berarti gratisannya hoodie juga Atau kerunek Jadi kalo Mau beli Buy 1, get 1 Tapi dapet barang yang sama Kayaknya beli Jadi kayak Barang pertama kalian beli Itu kalian harus spend 4,5 Jadi kayak Ini kan hoodie Harga 3,5 Terus Kalian Tambah lagi 100 ribu Untuk dapetin Get 1 nya yang Seperti hoodie lagi Jadi Bahan kata kalian beli hoodie Seharga 100 ribu lah Gitu sih Ituannya Jadi seperti itu aja Video kali ini Dan Dan ini gue kasih unjuk Outfitnya kayak gimana Sampai jumpa di video Oke gitu deh Outfit Anda dari gue Jadi mungkin sekian aja Video kali hari ini Ngebahas Acara USS Yartsell Dan Street Katalog Brand Street Katalog Brand lokal yang ngebeli Ya semoga menjadi inspirasi kalian juga Buat referensi lah Brand-brand lokal yang kayak gimana sih Mau kalian beli Dan brand lokal apa aja sih Yang udah ada di Indonesia Atau di Jakarta Gitu aja sih Jadi Mungkin sekian Ketemu di video berikutnya Jangan lupa untuk di klik tombol like Comment Share Dan subscribe Karena subscribe bagi gue itu berarti banget Jadi kayak Kalian itu ngedukung gue banget Asih Ketemu di video berikutnya Buatnya Sebastian Bye Bye Sub indo by broth3rmax